Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Pembentukan Satgas Terpadu ini dilakukan untuk mencegah kasus anak berhadapan dengan hukum terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, Sumindar mengatakan, Satgas tersebut sudah dibentuk sejak beberapa waktu lalu dengan leading sektor berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satgas ini merupakan direksi langsung dari Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, khususnya untuk menekan angka anak-anak berhadapan dengan hukum terus meningkat dari waktu ke waktu. Sumindar mengungkapkan, Satgas PPA Terpadu akan fokus pada pencegahan kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Jadi akhir-akhir ini memang menjadi satu permasalahan yang serius di Kabupaten Bangka Selatan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kekerasan yang terjadi pada anak itu meningkat. Yang sebelumnya mungkin hanya 5-6 untuk se tahun terakhir ini, korban dan pelaku pendampingan lebih dari 30 anak. Kita mulai dari proses BAP kepolisian hingga pada pendampingan psikologi sampai pada proses penuntutan selesai. Itu kita lakukan oleh pendamping-pendamping sosial dari Dinas Sosial memberikan perempuan pendudukan anak penghasilan. Sumindar menambahkan, sampai saat ini setidaknya ada 30 orang anak yang terlibat tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. 30 orang anak itu diberikan pendampingan dari Dinas Sosial, baik permasalahan hukum, psikologis maupun pemulihan. Dari Bangka Selatan, Eko Seton Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.